Ya, pemirsa ini ada muara sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten yang sudah tertutup sampah. Ya, hamparan sampah yang semakin meluas ini seakan membentuk pulau di tengah laut. Dan hingga kini tupukan sampah tersebut belum ditangani oleh pemerintah daerah. Hamparan sampah di muara sungai Cisadane di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten ini seakan membentuk sebuah pulau. Sampah ini sebagian besar dari rumah tangga yang sudah terbawa hingga ke bibir pantai. Seperti inilah kondisi muara sungai Cisadane yang berlokasi di desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sampah-sampah memenuhi area ini, kalau dilihat dari pantauan udara, ini menumpuk, menggunung, sehingga membentuk seperti pulau yang berada di tengah-tengah laut. Bahkan dari masyarakat sekitar ini juga mengenalnya sebagai pulau sampah. Luas pulau sampah ini sekitar 2 km persegi dengan ketebalan mencapai 3 meter, sampai menumpuk di dominasi kantong, botol, dan kemasan makanan ringan dari plastik. Tumpukan sampah ini sebenarnya sudah terjadi sejak belasan tahun lalu, tetapi kini tumpukan sampah semakin mengganggu warga karena sudah menutupi mulut muara sungai. Ikan tangkapan nelayan semakin berkurang. Sampah juga membuat perahu mereka mudah rusak karena mesin kapal sering tersangkut sampah. Saya sebagai nelayan kecil juga benar-benar merasa terganggu dengan pencemaran sampah seperti ini. Artinya terganggunya kita nebar jaring, jaring belum sempat, kita dapat ikan, malah sampah yang sudah banyak menumpuk di jaring. Jadi artinya benar-benar merasa sangat terganggu sekali. Sungai Cisadane merupakan sumber kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanggerang karena merupakan sumber air minum dan air bersih. Hingga kini belum ada upaya untuk pembersihan atau pengurangan sampah di ujung Sungai Cisadane oleh pemerintah daerah setempat. Padahal tumpukan sampah tak saja mengganggu dan membahayakan kesehatan, tetapi juga mengurangi kualitas hidup masyarakat. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Yosefina Damaris, Okima Henra, Muhammad Hoirudin, AINews melaporkan.